Suamiku panggil Gladys dengan melangkahkan kakinya ke arah Varen, dan dengan membawa nampan berisik minuman yang mereka pesan, tadi Gladys memaksa pada pelayan agar dia saja yang mengantarkan. Seketika Varen kaget melihat kedatangan Gladys, Gladys, mengapa kamu bisa ada di sini? Lucap Varen dengan wajah, tanpa ekspresi. Aku tak sengaja datang ke sini, niatnya hanya ingin bertemu dengan temanku. Reh tak disangka melihatmu di sini bersama wanita lain. Singgung Gladys pada Varen. Ia meletakkan dua cangkir kofi cappuccino di atas meja dengan sedikit menghentak, hingga riak airnya melompati pembatas gelas dan terjun bebas di atas meja. Ini siapa suamiku? Adikmu juga? Lu tanya Gladys dengan masih menahan amarahnya dan berpura-pura baik-baik saja. Eh, kelem. Ia perkenalkan aku adik sepupu Varen. Anam aku mayam ucap wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai adik sepupu Varen. Kuih pembohong. Sungguh jeleksan diwara kalian. Akanku ikuti permainan kalian. Bahwa adik sepupu Varen. Salam kenal ya de aku Gladys istri Varen. Ucap Gladys berpura-pura manis, padahal aku sudah tahu yang sesungguhnya. Iyadis, ini adik sepupuku. Ucap Varen berbohong. Untung aku bertanya dulu ya, tidak seperti kemarin aku langsung jambak adikmu itu. Ucap Gladys dengan meninggikan suaranya saat berbicara kata jambak. Oh, yaudah aku permisi dulu ya. Masih ada urusan lain ucap wanita itu tanpa dosa. Eh, mau kemana? Dek, itu diminum dulu minumannya mubazurkan. Masa sudah dipesan gak? Diminum sifsa yang tahu Gladys terus memaksa wanita itu untuk meminum dahulu minumannya. Hang mengsegerkan? Pak kamu juga minum dong suamiku? Gladys mendorong cangkir lebih dekat ke arah Varen. Lalu Varen segera meminumnya Gladys tertawa puas karena sudah mengerjai mereka. Anehnya mereka menurut saja saat Gladys menyuruh mereka untuk minum. Aduh perutku kok tiba-tiba sakit. Ucap wanita itu sambil memegangi perutnya. Lain halnya dengan Varenyan tak bicara apapun. Namun seperti menahan sesuatu, pada akhirnya mereka berdua tak bisa menahan panggilan alam itu dan mereka berdua pun berlari tunggang langgan ke toilet. Gladys tertawa puas. Terasakan itulah akibatnya kalau bermain-main dengan Gladys. Kam minum tuh kopi cap obat mules. Moncor-moncor deh kalian. Ngompat Gladys dengan wajah penuh kemenangan. Lihat saja apa yang akan aku lakukan selanjutnya kepada kalian jika masih macam-macam denganku. Monoli Gladys dalam hati.